Perbaikan dan renovasi gedung masih terus dilakukan hingga akhirnya gedung siap menampung pasien COVID. Sejumlah pekerja masih melakukan pengerjaan alih fungsi Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur untuk dijadikan tempat perawatan pasien COVID-19. Renovasi dilakukan agar Asrama Haji layak untuk dijadikan lokasi perawatan pasien COVID-19 dan renovasi dilakukan seperti pemasangan lift hingga peralatan medis penunjang untuk pasien. Nantinya gedung yang disiapkan untuk perawatan pasien terdiri dari tiga gedung yakni gedung A, B, dan C. Didampingi Menteri Agama Yakut Holil Kaumas, Presiden meresmikan Asrama Haji Pondok Gede menjadi rumah sakit darurat COVID-19. Presiden menilai kesiapan rumah sakit Wisma Haji 99 persen siap dioperasikan. Presiden mengapresiasi jajarannya atas alih fungsi Asrama Haji dibuat menjadi rumah sakit untuk penanganan COVID-19 dan juga menyatakan bahwa Sabtu besok sudah bisa beroperasi untuk menerima pasien. Saya tadi sudah cek ke dalam perawatan rumah sakit, kemudian pergantian AC, kemudian pembangunan lift untuk para pasien. Saya lihat semuanya dalam keadaan 99 persen siap, sehingga besok pagi rumah sakit Wisma Haji ini sudah bisa dioperasionalkan. Terima kasih. Terima kasih.